kenapa kita gak boleh masuk ke dunia politik antum bisa lihat aja para politikus gimana gak usah jawab, jawabannya dengan wakil yang ada, gimana mereka antum lihat apa mereka memperjuangkan islam atau tidak tidak mereka sibuk dengan apa, dengan dunianya yang tadinya menegakkan agama mereka tidak tegakkan agama, mereka tidak tegakkan agama yang mereka tegakkan apa bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya dunia sebanyak-banyaknya antum perhatikan, panjang nih jawabannya tapi bukan sekarang tempatnya bagaimana kalau kita memang tidak mampu sama sekali, kita minta keringan dan belajar di pondok, untuk beasiswa boleh aja kalau memang kita terpaksa cuma anehnya perhatikan nih, ini anehnya dia punya anak tiga umpamanya yang dua kuliah yang kuliah ini bisa bayar tuh yang kuliah sempurna bayar yang satu di pondok gak mau bayar ini akal yang mana yang bisa terima yang kuliah sampai berani dia jual mobilnya untuk kuliah tapi kira yang pondok, dia gak berjuangkan benar-benar ini mencari akhirat yang bermanfaat buat dia jadi gak benar orang tuanya minta keringanan kecuali kalau memang gak mampu sama sekali dia boleh minta keringanan tapi banyak yang gak wajar kalau buat anaknya yang lain dia perjuangkan, dia di pondok minta balas minta majanan, minta gratis kalau dia di pondok coba anaknya makan atau tidak kan makan tiap hari masa pondok yang ngasih makan pondok udah ngasih pelajaran yang bagus kepada anak-anaknya mesti orang tuanya yang punya sadar diri anaknya makan dari mana ya kita mesti bayar dong nyalakan lampu, ya mesti bayar masa gak bayar listriknya pondok dan yang lain kadang-kadang orang tuanya juga banyak yang tidak berpikir saya pikir cukup disini udah dikatakan waktu sholat sudah sebentar lagi yang kita harus persiapan untuk sholat saya akan jawab satu lagi bagaimana kalau orang tua belum menyetujui tentang sikap kita maksudnya tentang keyakinan kita kita umpamanya berjenggo tidak isbah ada wanita juga bercadar dan yang lainnya orang tua dia belum bisa terima kita jelaskan kepada orang tua bahwa ini yang syari bahwa ini yang benar bawakan keterangan dalilnya kepada orang tua bahwa ini ini yang benar ini dalilnya ini keterangannya ini hadithnya ini ayatnya jelaskan baik-baik dan doakan agar orang tua mendapatkan hidayah memang kadang-kadang kita tantangan yang beratuh dari keluarga dalam dakwah ini dan juga dalam mengamalkan sunnah tapi insyaallah Allah pasti akan tolong karena Allah pasti akan menolong orang yang beriman Allah pasti menolong orang yang menolong sunnah cuma perlu sabar kita sabar tantangan comohan cacian makian dalam dakwah sunnah ini tetap akan ada kita wajib sabar dan insyaallah dengan sekabaran Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian dan kurang lebihnya saya mohon maaf mudah-mudahan kita berikan taufik pada Allah untuk bisa mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji dan Allah mengampuni dosa-dosa kita atas kelahian kita dan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah memberikan istiqamah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah orang lebihnya saya mohon maaf wassalam Nabi Muhammad subhanahu wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati